Intro Mirsa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Blitung berupaya menekan laju inflasi daerah diantaranya dengan Sinergitas Organisasi Perangkan Daerah atau OPD dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Hal itu terungkap dalam fokus grup diskusi Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Provinsi Kepulauan Bangka Blitung di ruang pantai Romodong Kantor Gubernur Babel di air hitam Pangkal Pinang pada hari Kamis 9 Maret 2017 FGD dipimpin dan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Blitung Dr. Yan Megawani SHMSI serta dihadiri sejumlah instansi antara lain Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Banka Blitung Bayu Martanto Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Blitung Darwis Sitorus Kepala Biro Perekonomian Sedda Provinsi Kepulauan Bangka Blitung Dr. Sudarman serta anggota TPID lainnya dan unsur pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Blitung Dalam pertemuan yang membahas inflasi di Bangka Blitung hingga bulan Februari 2017 terungkap inflasi menembus angka 6,75% dalam years on years Angka ini berdasarkan kajian regional yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia serta masih berada di atas angka inflasi nasional yaitu sebesar 4% plus minus 1% years on years FGD juga mencatat terjadian inflasi di Bangka Blitung disebabkan adanya kenaikan harga-harga akibat peningkatan indeks 3 kelompok pengeluaran masyarakat 3 kelompok tersebut adalah transportasi khususnya tiket pesawat udara, bahan makanan, serta makanan jadi inflasi 2016 Bangka Blitung cukup tinggi 6,75% year on year sementara target pemerintah pusat itu 4,91% jadi kita melampaui batas ya ini yang jadi maka jadi concern hari ini untuk kita bahas langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan di TPID terkait nanti kegiatan 2017, juga evaluasi 2016 dan juga bagaimana menguatkan peran TPID dalam rangka koordinasi setiap unsur di anggota TPID untuk bisa memaksimalkan peran masing-masing Sementara itu Sekretaris Dara Provinsi Pulauan Bangka Blitung Dr. Yan Megawani SHMSI mengungkapkan berbagai upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Pulauan Bangka Blitung baik melalui TPID maupun organisasi perangkat daerah lainnya hal itu bertujuan untuk menjalin senegeritas dan mengendalikan laju inflasi daerah Kita ini melibatkan semua stakeholder terkait untuk bagaimana upaya menangani inflasi di Bangka Blitung mulai dari memberikan kesadaran bahwa inflasi itu penting kita perhatikan karena dia berpengaruh kepada kemampuan daya beli kita yang berikutnya adalah mencari penyebab mengapa inflasi terjadi sehingga lebih mudah kita mengintervensinya Nah tim pengendali inflasi di provinsi ini secara rutin memang melakukan rapat koordinasi termasuk dengan melibatkan kabupaten kota yang ada dan penanganan yang sudah dilakukan itu kita buatkan dalam bentuk roadmap pengendalian inflasi Ditambahkan Yan Megawandi masyarakat juga dapat berperan dalam mengendalikan laju inflasi dengan menjadi konsumen yang cerdas melalui penawaran terhadap komoditas-komoditas tertentu sebelum memutuskan untuk membelinya Dari kota Pakalpinang, Erik Pamusingi, Syahrial, Duru Humas dan Protokol melaporkan untuk Warta Bangka Blitung kemudian yang kedua Terima kasih telah menonton!